pengajian langsung atau orang langsung ini rembukan mati pengajian rembukan ibadah, rembukan sholat, rembukan shodakoh, rembukan puasa ini kita harus mati kita harus mati kita harus mati jadi ini langsung, buatan langsung pengajian itu ngerembuk bab mati ini memang kan ngerembuk bab mati ini orang langsung pengajian, orang tahu rembukan bab mati pengajian tahu rembukan kalau bujung kuasa rembukan bab mati kalau bujung kuasa orang tahu orang tahu apapun kalau tanggal ini ini rembukan mati, tenggul kaya ini rembukan mati supaya kita ingin doyok mati ini bisa selamat dan bekerja kalau kita ingin mengerti bahwa ilmu ini orang golet sanggungnya urib sepuluh mati jadi aslinya jujur sanggung mati sanggungnya urib sepuluh mati mati tidak usah sanggung, tidak usah, mati sanggung kaya ini rembukan bab urib sepuluh mati sepuluh mati dan urib sepuluh mati orang mati kan mengertak jahzadnya sebab ditinggal dengan roh tapi rohnya urib seorang yang mengerti bahwa ilmu ini mengerti bahwa alam kubur orang mati kan mengerti bahwa orang mati, orang mengerti bahwa kalau mati dan urib mengerti bahwa alam akhirat mengerti bahwa alam kubur kepingin selamat dan urib sepuluh mati ini akan mengerti bahwa ibadah mengerti bahwa ibadah ibadah ini saya pernah mengerti bahwa ibadah anak sholat, anak puasa, anak jakhat kita jakhat malah diantai diantai orang patah disenangi banget anak jakhat haji itu termasuk termasuk ibadah maling kusiti Allah jadi aku lakukan itu supaya pada ibadah maling kusiti Allah tapi anak kadang-kadang mereka mengerti bahwa ibadah semua orang ini pernah 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 orang lain yang pernah 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 serang pun tugas orang-orang yang pernah pernah yang sih tugas semangatnya kesibukan pernah 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 terganggu apa yang pernah yang pernah pernah si matahal sibuk sih kapan-kapan ya sibuk maaf anak maling yang semangatnya kayak gini lalu anu pendunan yang udah ngomong kan tapi enak banyak mereka itu keadminnya itu dihubungi selama itu ada apa? lalu tua kayak gue gak nih urung kedama sebanyak ini apa? itu urung tua itu urung kok yang paling memori sebidak tahun urung tua mereka jenis ngerti patokan tua urung sih cara mereka sudah mau tinggi orang tua gue kira-kira masih umur pirang tahun jawab sebisanya penjaringan jawab umur pirang tahun orang tua patang puluh seket sewidak urung mesti tua kulun dua patokan tua kalau mau itu dari anak seluruh sepertinya yang sudah ada tembangan harang tua dudu rambut putih yang jenis yang tua dudu rambut putih kulit kisot umur kanguslawas jandang gula jandang gula tapi dikit jandang gula yang larang dudu dandang gula-gula jandang gula-gula mi waka ngompong untu le 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 ini arti ini dingin untuk satu gel yang jandang gula-gula kita dudu karena rambut putih kulit kisot umur lewislawas untu lewislet kita mesti tua lasing kayak apa orang tua nang ingin tolong waruh marang ilmu ingkang sejati nak uru-ruh ilmu sing sejati iku aran masih bucah marang ilmu nipun nak uru ngerti ilmu sing sejati wajinannya si bucah selatan umurnya sampai 10 tahun latihan bujang balik bisan tapi selatan bujang bina balik nanging meruh marang ilmu kang sejati ... anak bujang dan menang benefit lot ini 피�an terakhir serangan ikan aran Tuhan tapi jenganya sudah tua selanjutnya masih bujang masih banyak tapi mengerti ilmu sing sejati kira-kira orang mereka sudah mengerti ilmu sing sejati belum mengerti ilmu sing sejati tidak? ya sudah mengerti botecapurak kan kira-kira rein Namarmankan bisa botecap...? tapi kamu mengerti adanya ilmu sing sejati ilmu sing sejati siapa? menug saan aku yang tanpa diat along sejati!! dan mengerlalu dito cahaya ini berkata menug saan aku tahu menug saan aku erthim dari sejati dengan arah lang peduli-dito urib sejati jika kita kaya-kaya jawa lakwalik ini beda maknanya pak urib sejati sejati ini urib beda pada kalau air mata mata air kan beda ada air mata di sini ada mata air di gunung aku gawe beda kan? air mata beda sejati ini urib sejati ini beda nah anggar sejati ini urib ini digadukakan kalian pengantikan ini pun Allah konten ingat Al-Quran yang yang khalaqal maut wal khayatan yabalu wakum ayyukum asalu amal anggar anggar Al-Quran yang lagi ngomongnya sejati ini urib kemudian kerenang panjang cerita ilmu kasampurnan yang yang ini sastra jendro hayu yang yang ini yang sastra jendro hayu yang 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 khalaqal maut wal hayata yabalu yang 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 akan mati dan urib jadi Al-Quran kan mati tinggal ini khalaqal maut wal hal hanya tak sekarang ini cara orang tidak mokti menunggu sana dalam dunia saya urib dingin apa mati dingin mantan bingung orang yang dalam dunia saya urib dingin apa mati dingin saya mantan bingung orang menjawab orang menjawab salah salah benar di sini ini pendapat tapi ini pendapat beda ini pendapat beda ini mati dingin berarti padahal Al-Quran Al-Aziz kalau kalau mautah walhayatan gawe mati mbne konurit soalnya menunggu sana pertama kali ini saya menggugaukan sang ibu yang banyu berkata patang bulan yang berkata yang berkata yang banyu berkata patang bulan mengapa terang yang berkata saya berkata yang berkata yang berkata patang bulan yang berkata patang bulan untuk berkata yang berkata yang berkata namanya pun nafqatu roh patang bulan ini para umat islam ahli sunawal jamaah mereka melalui patang bulan yang mengundang dia ini kalau jamaahnya penandang lain yang berkata adalah wasilah masa Al-Qur'an ini apa? membaringi waktu dilepuk nahi roh jasad yang jurun bareng kalau dongah ini kalau jamangnya yang dongah ini orangnya nyugun supaya bayi yang dibetengah ke ini menganggir lahir tadi baca soleh atau soleh ini adalah dongah kenapa? patang pulang eh sekarang patang pitung pulang mana ngundang mana surat tobat itu ada yang mengatur secara biasa orang diatur itu ada yang berdua buku yang mengatur bab tobat kalau kupat yang pitung pulang yang diwata suratnya pitung yang patang pulang yang diwata suratnya papat dia orang berbicara dia orang berbicara pokoknya papat lah kalau kapan-kapan dia ditampilkan papat itu suratnya apa-apa yang pitung apa-apa dia orang berbicara dia orang berbicara ini modelnya para umat islam ahlus sunnah wal jamaah tadi Gus Jalok menunggu dalam alam dunia pertama kali gue mati bab mat bareng wismat di patang pulang diterapi dan beliau bukta ini hingga waktu itu yang akan mula senggat jadi orang berbicara sekarang yang saya ingin mengatakan orang berbicara orang berbicara bahwa barang mati Mereka pada barang yang kem�를 berbicara tinggal mati saja saya mati, saya mati ini adalah petengah yang menjelaskan gua garbannya sang ibu mulai pasang bulan sampai di terapi lalu saya harus diterapi pestaan apa barang sejak diri mati, kapan, judul, sapa, rezeki, nipira saya harus diterapi pestaan lalu saya ingin ada teman-teman yang menghasilkan rezeki saya tulisannya usaha-usaha, orang-orang yang menghasilkan orang yang harus ditulis, mereka tulis ditanggung dengan buka kenapa yang berlaku? mikir-mikir lalu ditanggung, segera ditanggung, tidak dipikir mikir ditanggung, ya orang-orang apa-apa ini segera ditanggung, masalah suarga dan terlaka tidak ditanggung tergantung amal perbuatan, saya ingin menuju amal ibadah, saya ingin menuju pengajian itu bukan ibadah bukan lakon-lakon yang menunggu saya, itu adalah alam dunia ini adalah sejarah ini wow, yang saya lakukan ini adalah alam tua, judul, rambut putih, kulit kisut, umur ramas dan mpung kunjungnya tadi, yang jalanan itu adalah yang saya ingin mengerti ilmu sejati yang saya ingin mengerti ilmu sejati dan yang saya ingin mengerti ilmu sejati yang ibadah sejati berbeda mana yang ibadah sejati ini uribnya menunggang besok dalam alam akhirat, dalam alam langgang dalam alam sejati dalam alam sementara papan pangguna ini alam dunia ya diarang papan pangguna sementara nasib yang dirasakan yang kurupin dengan dojo ya nasib sementara dalam alam dunia kan nasibnya beda-beda orang yang nasibnya dari orang sugi, sugi sementara nasibnya datiwong bahagia bahagia sementara datiwong menderita, menderita sementara soal apa? kesugian, kebahagiaan, penderitaan kapil, lonyap, nek kulu penginan dojo wismati nah, mengkonang alam akhirat apa? bahagia apa ora? tergantung amal perbuatan kulu penginan dojo insyaallah yang amal perbuatan kulu penginan dojo nekusahe insyaallah birohmatillah kulu penginan dojo sakit melepet suarga nekusi Allah Allah ma, amin ya Allah ma, amin tapi gini guna ngele wong sembahajan itu ada dianggap gampang loh wong sembahajan angin wong sembahajan kemudian sembahajan itu kayak-kaya jadi ukuran amal perbuatan kulu penginan dojo amal perbuatan kulu penginan dojo amal perbuatan kulu penginan dojo maka orang mau tata lahir orang mau sujud loko itu dari lunggoi tahiyah tenjul fatihah yang mau ngelepet suarga malah justru yang bagus paling penting loko asli nih langk dron sorat selamat menikmati